Halo guys, di video kali ini gue bakal nge-review headphone KOSPORTAL PRO Headphone terbaik di harga 700 ribuan Langsung aja kita ulas Halo guys, nama-nama gue Stefan dari StephTech Channel gue ini berfokus ke teknologi, terutama teknologi budget Jadi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa aja langsung subscribe Untuk harga 700 ribuan ini, kalian bisa dapet build quality yang lumayan robust Walaupun emang pertama itu terlihat ringki, tapi ternyata ini robust Gue sering bawa headphone ini kayak pergi jalan-jalan, sering masukin ke tas Karena ini desainnya itu bisa default kayak gini Nah, bisa default kayak gini itu jadi gampang kan untuk travel Karena di box juga dikasih casenya, kayak case lift kecil Untuk dimasukin ke case dan dilempar ke tas biar lebih convenient Tapi kalau gue sendiri sih langsung dilipet terus langsung ditaruh di tas aja Nah, jadi ya untuk build quality ini supaya sering robust Terus untuk style headphone ini juga, ini headphone-nya style-nya itu open back Jadi buat kalian yang gak tau itu open back itu jadi belakangnya itu kebuka Nah, kebuka itu jadi si suaranya itu bisa lebih nafas dengan baik Alhasil menghasilkan sound quality yang sangat jernih dan detail Nah, terus untuk sound quality-nya itu ini sangat-sangat mantap Menurut gue itu harga 700 ribu itu ini bener-bener mantap Semuanya bener-bener detail, dari bass Bass-nya itu ada, bass-nya itu punch, bener-bener deep Tapi gak bleber sampai ke high ke mid Jadi high mid-nya itu masih bener-bener crisp Yang menurut gue ini bener-bener bagus Bahkan ya Ini menurut gue lebih bagus daripada M50X Walaupun emang kalau di soundstage, M50 masih lebih menang dikit Tapi menurut gue, untuk harga ini jauh lebih worth it daripada M50X Kecuali kalau kalian suka desain close back Karena open back itu ada kelemahan Nanti gue kasih tau apa kelemahannya Oke, dan juga untuk fitting dan comfort Dia itu ada dua, kayak dua mode disini ada mode firm sama mode light Jadi ya itu self-explanatory kayak ya Kalau mode firm itu jadi lebih rapat ke kepala, lebih nacep Terus kalau misal light itu lebih enteng Jadi cuma kayak gandula jadi kuping Jadi ada dua mode itu Dan untuk kenyamanan di headphone ini sangat nyaman Jadi karena ini bener-bener enteng banget, kayak mainan Jadi kalau dipakai ke kepala itu, itu bener-bener nyaman Terus empuk, terus gue juga sering pakai edit buat ini Berjam-jam itu enak banget tadi ya Untuk comfort ini really good Dan juga untuk fitting ini juga bener-bener enak buat di kuping gue Oke langsung aja kita ke kelemahannya Kelemahannya pertama itu kabelnya Jadi itu kabelnya bener-bener tipis Terus tipenya ini kan, biasanya kalau headphone-headphone yang sekarang-sekarang itu kan cuma satu keluarnya Ini dua keluarnya, jadi kalau misal kalian kurang suka juga Jadi kelihatan lebih ribet kali ya Terus juga ini kabelnya ini bener-bener tipis Jadi ini tipis terus, malah menurut gue ini bagus kabel earpods deh Ini bener-bener tipis terus bener-bener power Kalau misal kamu ngelipet terus kejepit Ini kan soalnya kalau kelipet bisa kejepit kan Nah kalau kejepit itu bisa sampai sobek Jadi emang kalau untuk kabel harus hati-hati Nah terus ini itu desainnya itu open back Sama seperti yang gue bilang tadi itu Di produsenya itu desainnya open back Karena open back itu pasti ada kelemahannya Yaitu suaranya leaking Karena belakang ini kubuka Jadi pasti suaranya leaking Jadi kalau kamu mau dengerin lagu Pasti teman lo di sebelah pasti bisa tahu lagu apa yang kamu dengerin Untuk seberapa suara-buat suara Ini tesnya Dan juga yang terakhir itu Desainnya bukan untuk semua orang Jadi ini kan desainnya kayak bener-bener retro ya Karena emang kos itu udah bermain di dunia headphone Udah lumayan lama Jadi dia desainnya juga Desain signature-nya juga Dia modelnya model tua gitu Model retro Jadi mungkin Kalau kalian gak suka model kayak gini Ya bisa juga jadi pertimbangan untuk beli headphone ini Ya jadi final thought gue itu Untuk harganya di bawah 1 juta Menurut gue ini sangat worth it Apalagi ini suaranya lebih bagus Daripada i50X Karena ya itu yang gue bilang Suaranya itu bener-bener punchy Detail bassnya sangat mantap Terus high mid-nya juga ada Gak sampe ilang Gak sampe bleber Jadi ya ini headset bener-bener bagus Buat semua genre musik menurut gue Dan juga ini headset bener-bener bagus Kalau misalkan kalian lagi nyari headset Untuk harga di bawah 1 juta Ini nih menurut gue Soalnya menurut gue Untuk harga di bawah 1 juta itu Gak ada headphone dengan sound quality terbaik Selain ini Walaupun emang Banyak kelemahan seperti dari kabel Dan suaranya yang leaking Tapi menurut gue itu Sudah bisa ditebas oleh suaranya yang sangat mantap Oke jadi segitu aja videonya Kalau misalnya kalian suka video ini Kalian bisa leave like Dan juga komen di bawah Untuk kalau misalnya kalian ada pertanyaan Juga subscribe untuk membuat channel ini grow That's it Thanks for watching Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton